Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Saudara-saudara sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, emak-emak, anak-anakku yang kucintai dan kusayangi Saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara telah datang dari tempat yang jauh Juga saudara-saudara sebangsa dan setanah air yang berada di seluruh tanah air dan mungkin juga di luar negeri Yang sekarang melihat acara kita di GBK Gelora Bung Karno, Jakarta Saudara-saudara sekalian, terima kasih saudara-saudara dengan sabar, dengan semangat, dengan gemuruh Datang berbondong-bondong luar biasa, luar biasa, terima kasih, terima kasih Saudara-saudara sekalian, saya bersama Saudara Gibran, Raka Buming Raka, dan seluruh koalisi Indonesia Saya maju menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas pengorbanan saudara-saudara Kehadiran saudara-saudara pada siang hari ini Saudara-saudara sekalian, saya minta izin, saya minta izin untuk Pertama, mengucapkan Luar biasa Saudara-saudara sekalian, saya pertama mengucapkan selamat merayakan hari besar Isra Miraj Bagi seluruh kaum muslimin Dan juga Mengucapkan Selamat tahun baru Imlek Untuk saudara-saudara kita Yang keturunan etnis Tionghoa Yang merayakan Imlek Kalau tidak salah Kalau tidak salah Hari ini adalah persis Persis Hari Imlek Tahun baru Bagi kelompok etnis Tionghoa Saudara-saudara sekalian Saya juga Mohon maaf Kepada rakyat Jakarta Yang telah Mengalami kemacatan Karena yang hadir Lebih yang kita perkirakan Kita Perkirakan Yang datang 200 ribu Tapi laporannya Mendekati 600 ribu yang hadir Saudara-saudara Saudara-saudara Harusnya Acara siang hari ini Undangan resminya adalah Jam 3 siang Tapi saya Dapat laporan Tadi Saudara-saudara Sudah berdiri Disini Sejak jam Sembilan Tadi pagi Karena itu Saya putuskan Acara dipercepat Dan Saudara-saudara Saya minta izin Menyapa Tokoh-tokoh Nasional Yang hadir Hari ini Bersama kita Yang berada Bersama kita Di GBK Siang hari ini Saya minta izin Menyapa mereka Tentunya Hadir Calon Wakil Presiden Republik Indonesia Mas Gibran Raka Buming Raka Jika Beserta Jika ibu Selvi Ananda Hari ini Kita mendapat Kehormatan besar Saya mendapat Kehormatan besar Hadir Presiden keenam Republik Indonesia Jenderal TNI Punawirawan Susilo Bambang Yudhoyono Hadir juga Ketua Umum Partai Golkar Saudara Air Langga Hartarto Beserta kader-kader Partai Golongan Karya Angkat Tangan Golongan Karya Hadir juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional Saudara Sulkifli Hasan Beserta seluruh kader Partai PAN yang hadir Juga Ketua Umum Partai Demokrat Saudara Agus Harimurti Yudhoyono Beserta seluruh kader Partai Demokrat Hadir Ketua Umum Partai Bulan Bintang Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra Saudara-saudara sekalian Hadir Ketua Umum Partai Glora Saudara Anies Mata Beserta seluruh kader Partai Glora Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia Saudara Kaisang Pangarab Saudara Ketua Umum Partai Prima Saudara Agus Jabo Ketua Umum Partai Garuda Saudara Rida Sabana Ketua Harian Partai Gerindera Saudara Sufi Dasko Ahmad Beserta seluruh kader Partai Gerindera yang hadir Ketua TKN Saudara Rosan Perkasa Roslani Ketua Umum Relawan Projo Saudara Budi Ari Setiadi Seluruh Relawan Sahabat Ara Dan Saudara Maruarsidaid Seluruh Relawan yang hadir Barajepi Samawi Gempita Bolo Masih Tim 7 Laskar Trisakti Matahari 08 Tim 7 Bipro Laskar Prabowo Gibran Bala Prabowo Gibran Prabowo Mania Relawan Daru Relawan GMI Dan seluruh Relawan Prabowo Gibran Dari seluruh Indonesia Dan dari luar negeri Hadir Tokoh Nasional Jenderal TNI Punawirawan Wiranto Jenderal TNI Punawirawan Agung Gumelar Jenderal Polisi Punawirawan Sutanto Jenderal TNI Punawirawan Dudung Abdurrahman Letnan Jenderal TNI Punawirawan E.E. Mangidaan Letnan Jenderal TNI Punawirawan Safri Samsuddin Letnan Jenderal TNI Punawirawan Muhammad Herindra Tokoh Ulama Besar Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habshi Kuitan Habib Lutfi bin Yahya Gus Mifta Serta Tokoh-tokoh lintas agama yang hadir Hadir juga Saudara Erik Thohir Menteri BMN Sekaligus Ketua Umum PSSI Saudara Bahlil Lahadalian Gubernur Jawa Timur Dua Periode Pakdeh Karwo Saudara Emil Dardak Wakil Gubernur Wakil Jawa Barat Wakil Gubernur Saya ulangi Gubernur Jawa Barat 2018-2023 Ritwan Kamil Saudara Agus Gurmiwang Saudara Muhammad Lutfi Saudara Budiman Jadmiko Saudara Fahri Hamzah Saudara Fadlizon Bapak 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 Ginanjar Kartasasmita Bapak Bapak Hashim Joyo Adikusumun Ibu Titi Soeharto Ibu Ibu Kofifah Indar Parawansa Gubernur Jawa Timur 2024 Ibu Ayrin Rahmi Wali Kota Tangerang Selatan Ibu Mutia Hafid Ibu Linda Gumelar Ibu Wismoyo Arismunandar Saudara sekalian Minta maaf Satu persatu Tokoh Nasional Saya sebut Karena mereka Menghormati kita Kita harus Menghormati mereka Saudara-saudara Sekalian Saudara-saudara Kalian Saudara-saudara Sekalian Sabar 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 Tolong dibantu Saudara-saudara Yang merasa Tidak kuat berdiri Bisa pelan-pelan Keluar Istirahat di luar Supaya nanti Yang di luar Mungkin gantian Bisa ke dalam Ya Jangan dipaksa Kalau terlalu panas Keluar Ya Dibantu Panitia Mungkin Kita disirum air Bisa Kita disirum air Bagaimana Saudara mau dengar Saya bicara Mau dengar Saya bicara Baik ya Sabar ya Saudara-saudara Saudara-saudara Jauh-jauh Kesini Saya ingin Bicara Saudara-saudara Sekalian Hari ini Adalah Hari Penutupan Kampanye Untuk Presiden Wakil Presiden Dan Wakil-wakil Rakyat Tahun 2024 Kita ini Sekarang Adalah Penutupan Kampanye Saudara-saudara Sekalian Untuk itu Saya Atas nama Prabowo Gibran Dan atas nama Koalisi Indonesia Maju Saya Ingin Mengucapkan Terima kasih Kepada Seluruh Rakyat Indonesia Kepada Seluruh Pendukung-pendukung Prabowo Gibran Terima kasih Atas dukunganmu Saudara-saudara Sekalian Sebentar lagi Empat 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 hari lagi Empat hari lagi Kita akan Melaksanakan Pemilihan umum Bagi air Bagi air Jangan malu-malu Yang tidak kuat Bisa Pinggir Dan istirahat di luar Istirahat di luar Ya Gantian Saudara-saudara Sekalian Sebentar lagi Kita harus Melaksanakan Kewajiban kita Sebagai warga negara Kita harus Menentukan Pilihan Untuk masa depan Kita Dan masa depan Anak-anak kita Dan masa depan Cucu-cucu kita Saudara-saudara Sekalian Saudara-saudara Sekalian Tanggal 14 Februari Saudara-saudara Kita semua Akan menentukan Masa depan Anak-anak kita Dan cucu-cucu kita Saudara-saudara Sekalian Prabowo-gibran Dan Koalisi Indonesia Maju Berjuang Untuk Menghilangkan Kemiskinan Dari bumi Indonesia Kami Kami berjuang Untuk Membawa Kemakmuran Bagi seluruh Rakyat Indonesia Kami Akan Melanjutkan Apa yang Sudah dibangun Oleh Presiden-presiden Sebelum ini Kita berterima kasih Kepada semua Presiden Yang telah bekerja Untuk rakyat Indonesia Kita berterima kasih Kepada semua Pejuang Semua Patriot Kita berterima kasih Kepada Bung Karno Bung Hatta Bung Syahrir Kepada semua Pejuang Semua Pahlawan Yang telah Membangun Bangsa ini Memimpin Bangsa kita Membawa kita Keluar Dari Penjajahan Saudara-saudara Kita berterima kasih Kepada Presiden Suharto Kita berterima kasih Ke Presiden B.J. Habibi Kita berterima kasih Kepada Presiden Abdul Mahan Wahid Kita berterima kasih Ke Presiden Megawati Kita berterima kasih Ke Presiden Suftilo Bambang Yudhoyono Dan Kita juga Berterima kasih Ke Presiden Joko Widodo Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Bangsa Indonesia Adalah Bangsa yang besar Bukan Bangsa Bangsa yang menghormati Bangsa yang menghormati Pahlawan-pahlawannya Bangsa yang besar Adalah bangsa yang menghormati Pemimpin-pemimpinnya Mari Mari kita menjadi bangsa yang besar Mari kita hormati Pemimpin-pemimpin kita Jangan Jadi bangsa yang kerdil Jangan mau diadu domba terus Oleh bangsa-bangsa asing Jangan mau kita Dibohongi terus Kita harus Menjadi negara yang hebat Negara yang makmur Dan Karena itu Kita harus Menjaga Kerukunan Kita harus menjaga Persatuan Kita harus menjaga Suasana Kerjasama Saling Membantu Saling mendukung Yang kuat Mengangkat yang lemah Yang kaya Membantu yang miskin Yang pintar Mengajar Orang yang belum pintar Baru Indonesia Akan menjadi negara hebat Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Saudara-saudara sekalian Yang Yang sedang kecapean Kepanasan Pelan-pelan bisa minggir Istirahat di luar Ya Banyak yang di luar ingin masuk Gantian Gantian Saudara-saudara Bagaimana Saya terus Saudara-saudara Saudara-saudara Prabowo-Gibran Kualitas Indonesia Maju Kami sudah menghitung Kami sudah Mengkaji Indonesia Kekayaannya Luar biasa Saudara-saudara sekalian Dan karena itu Tugas Prabowo-Gibran Dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara Saya Menyatakan Apabila Nanti Prabowo-Gibran Menerima Mandat dari rakyat Apabila Nanti 14.000 hari Kita Dipilih oleh rakyat Kami Kami Akan Memimpin Indonesia Seluruh rakyat Indonesia Kami akan jadi presiden Wakil presiden Untuk seluruh rakyat Indonesia Termasuk Yang memilih Kosong satu Dan termasuk Yang memilih Kosong tiga Kami akan Membela Seluruh rakyat Indonesia Saudara-saudara Kalian Saudara-saudara Sekalian Sudah Berkali-kali Saya Sampaikan Sudah Berkali-kali Saya Sampaikan Bahwa Masa depan Kita Gemilang Kita Sekarang Negara Ke-16 Terkaya Terkuat di dunia Sebentar lagi Kita akan menjadi negara Ke-10 Ke-8 Bahkan bisa menjadi negara ke-5 Terkuat di dunia Saudara-saudara Kalian Saratnya Saratnya Kita harus Rukun Kita harus Bersatu Kita harus Damai Kita tidak boleh Diadu Domba lagi Kita tidak boleh Pecah belah Kita tidak boleh Saling mencurigai Saling menjelek-jelekan Saling mengejek Saling menfitnah Tidak boleh Kita harus bersatu Supaya kita Menjadi negara Yang hebat Rakyat kita Makmur Kita hilangkan Kemiskinan Dari bumi Indonesia Saudara-saudara Bagaimana Saudara-saudara Saudara-saudara Sudah cukup Dengan orasi saya Saya kira Saya kasihan Lihat kalian kepanasan Saya minta maaf Kurang cepat Memberi air Kepada kalian Bagaimana Panitia tolong Segera beli air Tolong disiram Panitia Minta disiram Bagaimana Saudara-saudara Saya kira Kalian sudah mengerti Perjuangan Prabowo-Gibran Betul Sudah mengerti Kita akan Kasih makan siang Untuk semua Anak-anak Indonesia Yang tidak setuju Yang tidak setuju Mungkin sebaiknya Belajar lagi Yang tidak setuju Anak-anak Indonesia Sudah dikasih makan siang Kebangetan Yang penting Rakyat Setuju atau tidak Penting atau tidak Anak-anak kita Penting atau tidak Dapat Dapat makan dan minum Pusuh Maukah Mau gak Kalian Anak-anakmu Kuat Pinter Cerdas Mau atau tidak Saudara-saudara Sekalian Yang mengatakan Makan untuk Anak-anak kita Tidak penting Menurut saya Bukan orang yang Waras Bukan orang yang Cinta tanah air Saya tidak ragu-ragu Prabowo Gibran tidak ragu-ragu Kami akan Memberi makan siang Untuk anak-anak Indonesia Saya katakan nanti Siapa yang mau Masuk kabinet Siapa yang mau Jadi menteri saya Harus setuju Anak-anak harus dibeli Makan siang Kalau kau tidak setuju Tidak usah gabung Di kabinet Prabowo Subianto Saudara-saudara Sekalian Bagaimana Cukup Bagaimana Kalau kita joget Saja Saudara-saudara Saya mengerti Saya tahu Kalian Kalian kesini Semua Kalian mau lihat Saya joget Benar tidak Kalian Melihat Pak Gemoy Joget Benar Bagaimana Tapi saya mengerti Tapi saya mengerti Saya faham Saudara-saudara Sudah setuju Saudara-saudara Sudah sehati Dengan kami Benar Kalau tidak Tidak mungkin Dari jauh Saudara datang Berjam-jam berdiri Panas sampai pingsan Saudara masih setia Saudara Sudah satu hati Dengan kami Betul Saudara-saudara Sudah mengerti Saya minta Tanggal 14 Yang akan datang Semuanya harus ke TPS Betul Berani Saudara-saudara Berani Saudara-saudara Ke TPS Jaga Surat suara Saudara Cobles Tunggu sampai Selesai Tunggu sampai Selesai Betul Terima kasih Terima kasih Saudara-saudara Sekalian Saya Saya sekarang Mau menutup Saya mau menutup Pidato saya Dengan Mengutip 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 Tulisan Yang ditinggalkan Seorang pemuda Umur 21 tahun Yang gugur Dalam pertempuran Di Tangerang Tahun Panam Di dalam Sakunya Diketemukan Satu Secari Kertas Dengan tulisan Sebagai berikut Dia mengatakan Kita Saya kutip Kita Tidak sendirian Rakyat Beribu-ribu orang Bergantung Kepada kita Rakyat Yang tak pernah Kita lihat Rakyat Yang mungkin Tak akan Pernah Lihat kita Tetapi Apa yang Kita lakukan Akan Menentukan Apa yang Terjadi Kepada mereka Dan Saya tambahkan Apa yang Akan terjadi Kepada mereka Kepada Anak-anak mereka Dan Kepada Cucu-cucu Mereka Saudara-saudara Sekalian Saudara-saudara Sekalian Kemenangan Di hadapan Kita Kita tidak Boleh Lengah Kita tidak Boleh Sombong Kita Rendah Hati Kita Sopan Santun Jangan Mau Diprovokasi Jangan Curang Jangan Menyakiti Orang Lain Kita Berbuat Baik Kita Berbuat Baik Saudara-saudara Sekalian Kita Menyongsong Estafet Kebaikan Presiden Keenam Menyerahkan Ke Presiden Yang ketujuh Presiden Yang ketujuh Insya Allah Menyerahkan Kepada Presiden Yang kedelapan Insya Allah Prabowo Gibran Berbakti Dan mengabdi Kepada Rakyat Indonesia Saya 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 Menutup Sambutan Saya ini Dengan Doa Saya Berdoa Kehadiran Yang Maha Kuasa Saya Berdoa Kehadiran Allah Subhanahu Tuhan Tuhan Maha Besar Tuhan Maha Kuasa Yang Menguasai Sekalian Alam Hanya Kepadamulah Kami Berdoa Hanya Kepadamulah Kami Meminta Pertolongan Ya Allah Ya Tuhan Berilah Kekuatan Kepada Kami Agar Kami Kuat Menerima Amanat Dari Rakyat Indonesia Agar Kami Memiliki Kemampuan Kearifan Kecerdasan Keberanian Kejujuran Keikhlasan Untuk Melindungi Rakyat Indonesia Untuk Menghilangkan Kemiskinan Dari Bumi Indonesia Untuk Memberi Makan Kepada Mereka Yang Susah Makan Untuk Memberi Sekolah Kepada Mereka Yang Susah Sekolah Untuk Mencarikan Pekerjaan Yang Layak Untuk Mereka Yang Susah Dapat Pekerjaan Untuk Memberi Rumah Bagi Mereka Yang Belum Punya Rumah Ya Allah Berikanlah Kami Kekuatan Berilah Kami Kekuatan Untuk Kami Terus Setia Kepada Bangsa Dan Rakyat Indonesia Terima Kasih Ya Allah Terima Kasih Atas Segala Yang Kau Berikan Terima Kasih Atas Ridomu Terima Kasih Atas Segala Karuniah Yang Kau Berikan Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Merdeka 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 Sudah Mari Kita Menyongsong Kemenangan Mari kita menyongsong kebenaran, kejujuran dan keadilan.